Intro Lahir betin mohon maaf saya mohon izin Nanti jangan heran kalau sambil berjalan-jalan boleh? Biar tidak ada jarak diantara kita Kalau nanti saya kesana jangan heran Kalau saya kesitu jangan kaget Dan jangan marah kalau saya langsung pulang Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Yang pertama dan insya Allah Dimanapun saya tampil Izinkan saya melatih diri saya yang bodoh ini Dan mengajarkan kepada seluruh para jamaah Untuk senantiasa memuliakan Mendoakan guru-guru kita Alim ulama yang hari ini hadir bersama-sama kita Saya titipkan pesan ini Untuk yang kesekian kali Mau siapapun pejabat yang hadir di tengah-tengah kita Mau siapapun dia Jangan dulu disebut namanya Jangan dulu dimuliakan namanya Sebelum kita memuliakan para guru Para alim ulama yang ada di tengah-tengah kita Karena ulama lebih terhormat daripada pejabat Setuju? Saya kadang-kadang suka tersungging Tadi saya ngomong apa? Yang betul? Yang cerama siapa? Udah dengerin aja Kalau tersinggung itu perkara biasa Tapi kalau sudah tersungging Lukanya lebih dasyat Gimana saya enggak tersungging Yang hadir ulama-ulama banyak Tapi nama mereka disebut belakangan Pejabatnya duluan yang disebut atu-atu Ini namanya keliru Padahal yang kita duduki waktu itu acara agama Kalau yang kita rayakan acara kenegaraan Oke Pejabat boleh dulu dimuliakan namanya Tapi setiap kali kita mensyiarkan acara agama Maka wajib pelaku agama Harus lebih dulu kita hormati Betul? Kalau bukan kita Siapa lagi yang memuliakan ulama-ulama kita Kalau presiden hari ini wafat Besok kerbutan orang mau jadi penggantinya Tapi kalau ini hari ulama kita yang wafat Sepuluh tahun Dua puluh tahun Tiga puluh tahun ke depan Belum tentu ada yang bisa menggantikan mereka Ayo Masih ingat enggak Beberapa bulan yang lalu kita kehilangan Seorang putera terbaik negeri ini Ulama karismatik Saudara saya Sahabat saya Ustaz Muhammad Arifin Ilham Sepuluh tahun ke depan Belum tentu ada yang kaya beliau Dulu kita punya Habib Munzir Al-Musawah Dulu kita punya K.H.J. Zainuddin MZ Dulu kita punya UJ Dan masih banyak ulama-ulama hebat lainnya Yang lebih dulu dipanggil menghadap Allah Sepuluh tahun ke depan Belum tentu ada yang menggantikan mereka Maka saya ingin mengajak semua yang hadir hari ini Ayo kita doakan dulu semua guru-guru kita Yang hari ini terlibat Dalam mensukseskan acara yang begini dasyat Semuanya kita doakan Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya Amin Allah seharkan badannya Amin Allah kuatkan imannya Amin Allah mantapkan semangat istiqomanya Amin Ya Rabbal Rekan-rekan sekalian yang saya banggakan Kalian mau tahu gak sekarang ini Yang paling mahal di Indonesia ini apa? Istiqomah Sekali lagi yang paling mahal di Indonesia Khususnya buat kalangan para ulama namanya Istiqomah Padahal istiqomah salah satu jalan Untuk bisa menghantarkan kita selamat dunia selamat akhirat Al-istiqomah Al-istiqomah Toriqotun ila salamah Ada ungkapan ulama Al-istiqomah Toriqotun ila salamah Mau saya tulis Nanti catat ini ilmu Rekan-rekan sekalian Jangan malas menulis Kenapa? Al-ilmu soydun Ilmu itu seperti buruan Tahu buruan? Susah nangkepnya Betul? Wal-kitabatuhu kaiduhu Tulisan itu Ibarat tali Yang akan mengikat buruanmu Maka jangan malas-malas Rajin-rajinlah menulis Karena ilmu seperti buruan Kalau engkau tulis Berarti engkau sedang mengikat buruanmu Kalau buruan diikat Dia tidak akan lari dan meninggalkanmu Makanya yang malas menulis Jangan mimpi ilmunya Akan menempel di otak dan di hatinya Ambil penah Keluarkan buku Catat Selama itu ada manfaat Jangan sampai hilang Karena hilang Belum tentu bisa kembali Betul? Al-istiqomah Toriqotun ila salamah Kelihatan Kalau enggak kelihatan Nanti saya SMS Al-istiqomah Toriqotun ila salamah Al-istiqomah 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 Siapa yang ingin selamat dunia dan akhirat Rahasianya harus istiqomah Istiqomah jalan menuju keselamatan Selamat di dunia Selamat di akhirat Orang yang istiqomah Bahagia dunia Bahagia akhirat Ini ilmu yang pertama Catat Yang kedua Jangan mimpi Bisa mendapatkan derajat paling tinggi Di sisi Allah Kalau tidak menempuh jalan istiqomah A'adhamul karamah Luzumul istiqomah A'adhamul karamah A'adhamul karamah Luzumul istiqomah A'adhamul karamah Luzumul istiqomah Siapa yang ingin Mencapai derajat yang paling tinggi Di sisi Allah yang maha tinggi Maka harus senantiasa Istiqomah Mimpi Bisa mencapai derajat paling tinggi Di sisi Allah Kalau dia tidak kuat istiqomahnya Mungkin tinggi di dunia jabatannya Tapi belum tentu tinggi di hadapan Allah yang maha kuasa Betul Rekan-rekan sekalian Ternyata Setelah saya cek dan recek Lalu saya kupas setajam silet Survei membuktikan Ternyata Istiqomah ini Adalah salah satu sifat nabi Nabi Terkenal istiqomahnya Dulu ada cerita Salah seorang Paman nabi Namanya Abu Talib Kenal Abu Talib Di mana kenalannya Kalau ada yang kenal berarti dia mahluk purbakala Namanya Abu Talib Paman nabi Pernah didatangi oleh para pembesar-pembesar kafir Quresh Yang datang pembesar-pembesar kafir Quresh Ada yang namanya Abu Jahal Ada Ada yang namanya Abu Lahab Ada Ada yang namanya Abu Jahal Jangan-jangan Abu Janda ada Tahu Abu Janda Tahu Abu Janda Biang Kerok Bahasa Arabnya Biang Kerok Tahu Sohibul Masyakil Sohibul Masyakil Jangan males-males belajar bahasa Arab ya Saya malu banget Pernah satu pesawat dengan pendeta-pendeta Saya ditegur oleh mereka dengan menggunakan bahasa Arab Pendeta-pendeta Di Indonesia diam-diam sudah menguasai bahasa kita Kita Males mempelajari bahasa kita sendiri Kalah satu langkah Saya malu Saya juga pernah malu Lihat anak kecil-kecil pinter banget ngomong Arab Waktu saya ke Madinah Pinter mereka Heran saya Sohibul Masyakil Biang Kerok Kalau bahasa Semarang apa Sohibul Masyakil Biang Kerok Bahasa Inggrisnya The Troublemaker Saya gak tahu tulisannya Gara-gara ketemu pendeta pinter ngomong Arab Dia tegur saya pakai bahasa Inggris Saya gak bisa Starting from the experience Berangkat dari pengalaman itu Saya ngambil kuliah S1 khusus bahasa Inggris Jelek-jelek begini Bahasa Inggris Tapi gak tamat Gimana mau tamat Saya lagi sudah KKN Sudah KKN Tinggal ujian Saya ditelepon SCTV Disuruh duet bersama UJ 2005 Akhirnya gak boleh pulang ke kampung saya Dikontrak oleh SCTV Tinggal kuliah saya akhirnya Yang situ jangan ditiru ya Akhirnya gak tamat saya kuliah Tapi paling tidak Kita gak penting ijazah Yang penting itu adalah ilmunya Betul? Tebuk tangan buat semuanya Sohibul Masyakil Bahasa Inggrisnya The Troublemaker Kalau bahasa Semarang apa? Biang Kerok bahasa Semarang apa? Hah? Kalau bahasa Jawanya Apa ya? Udah di ujung lidah Ya itulah namanya Ajarin dong bahasa sini Bahasa Semarang biang kerok apa? Hah? Biang kerok apa? Gak ada? Apa bahasanya? Ayat itu whatever lah Yang datang para pembesar kafir Quresh Mereka datang menawarkan tawaran yang dahsyat Wahai Abu Talib Tolong sampaikan kepada keponakanmu Muhammad Muhammad kepengen apa? Kasih tahu kami Semua kami kasih Apakah Muhammad mau tah-tah? Sekarang tinggal pilih Mau jadi apa Muhammad? Pengen jadi wapres? Wapres 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 Atau Muhammad mau harta? Tinggal ngomong Kita kasih Satu triun cukup? Umpama Atau mungkin Muhammad kepengen wanita Tinggal tunjuk Mau wanita model bagaimana? Mau yang 80 juta? 80 juta Sekarang tiket ke neraka mahal Yang paling murah aja 80 juta Maka kebangetan yang gak mau nyumbang urusan akhirat Tiket ke neraka udah mahal sekarang 80 juta Betul? Atau Muhammad mau ketiga-tiganya Harta, tahta, wanita Semua untuk Muhammad Monggo Biarkan Muhammad miliki ini semua Kami kasih Muhammad Tiga Kami cuma minta Satu dari Muhammad Apa yang kalian minta dari Muhammad? Katakan kepada Muhammad Stop Amar ma'rub nahi mungkar Duduk manis Ketiga-tiganya milik Muhammad Enak sebenarnya Yang diminta cuma berapa? Yang dikasih berapa? Kalau mau pakai akal sehat Rugi rasanya pak Harta di depan mata Permintaannya gampang dan mudah Tapi begitu itu disampaikan kepada Nabi Lewat pamannya Nabi tidak gentar sedikitpun Istiqomah menjadi jawabannya Nabi katakan kepada pamannya Wahai pamanku Law wadau syamsa fi yamini Kalau mereka ambil matahari Mereka letakkan di pundak kananku Mereka ambil bulan Mereka letakkan di pundak kiriku Lalu mereka menyuruh aku untuk berhenti Aku tidak mau paman Aku tidak mau Sampai kemenangan Dari Allah dihadirkan untukku Atau bila perlu paman Aku siap mati dalam perjuangan mulia ini Matarok tuhu Tidak ada kata berhenti Ini baru namanya istiqomah Alhamdulillah Neng Neng Yang mana sekarang langkah loh Langkah Dulu dia yang ngomong begini Mengucapkan kalimat natal haram hukumnya Begitu sudah dapat posisi Hilang haramnya Halal jadinya Kakek-kakek Kenapa Dulu dia yang berkata Jangan mau pilih pemimpin pembohong Eh ternyata Hmm Taulah ya Kita doakan orang-orang begini Mudah-mudahan dapat hidayah petunjuk kembali dari Allah Amin Ya Rabbal Maka doakan saya Doakan guru-guru kita semuanya Mudah-mudahan semua yang terlibat dalam perjuangan mulia ini Dijaga istiqomahnya Amin Ya Rabbal Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Semuanya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Lebih keras Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Saya paling anti kalau ada jamaah diajak masuk syurga enggak semangat. Men, lihat keluar sana. Jangan kalah sama anak-anak muda yang nontonin acara musik. Wuh, jingkrak-jingkrak. Acara musik, penyanyinya belum datang dia udah nongkrong di depan. Ampih enggak mandi-mandi kadang-kadang. Jingkrak-jingkrak histeris. Kalau mereka saja semangat duduk di tempat maksiat. Masa kita enggak semangat duduk di tempat yang baik, betul? Ini saatnya kita tunjukkan kepada mereka. Ahli maksiat, kami ahli kebaikan. Lebih semangat, lebih kompak, lebih sedari segala-galanya. Insya Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Allah. Ayo kita getarkan ruangannya dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, Allah, Allahu Akbar. Ah sebentar, boleh enggak kalau saya simak dulu yang perempuannya. Maaf yang laki-lakinya. Nanti setelah ini yang mahluk halusnya ya. Biar saya bisa memberikan penilaian mana yang paling semangat menyebut nama Allah. Brother, bro. Saya kalau manggil laki-laki suka saya panggil bro, bro. Yang perempuan jangan berkecil hati. Saya sudah siapkan panggilan buat sekalian. Brai. Bro and brai, brai and bro. Tapi masih enak kalian saya panggil brai. Daripada mereka saya panggil bro. Kalau kalian lagi di lantai atas saya minta turun manggilnya sopan. Turun brai. Turun brai. Enak coba kalau mereka. Jadinya apa? Yang turun apa? Turun bro. Baik, kita dengerin dulu yang laki-lakinya. Coba suaranya semangat gak? Biarkan orang-orang bilang kita gila. Biarkan mereka bilang kita gila. Asalkan gila kita karena ingat siapa? Ingat siapa? Ingat Allah. Biarkan orang bilang kita gila. Asalkan gila karena ingat Allah. Semuanya yang laki-laki saya mau dengar suaranya. Satu, dengerin ya. Apakah mereka bisa mengalahkan kalian? Kita simak. Dua. Tapi jangan dulu. Sepertinya perempuan sudah mau mulai minta duluan. Kita ngalah dulu ya. Simpat tenaganya. Saya lihat di belakang ada yang sangking semangat. Sudah begini. The woman first. Maaf ya saya harus merubah gaya cerama hari ini. Ternyata yang saya lihat makhluk halus. Materinya harus dirubah. Biar lebih ringan dan cair. Yang perempuan dulu ya. Kita dengerin ya. Apakah mereka bisa mengalahkan kalian? Belum tentu. Siap. Fasta bikul khairat. Segala bentuk perlombaan dibolehkan. Kalau ada unsur kebaikan. Fasta bikul. Berlomba-lomba untuk urusan yang baik. Kalau dia bisa. Kenapa saya tidak? Kalau dia sanggup puasa. Kenapa saya tidak? Kalau dia sanggup ibadahnya mantap. Kenapa saya tidak? Itu yang bagus. Urusan akhirat. Lihatnya ke atas. Urusan dunia. Lihat ke bawah. Jangan dibalik ya. Urusan akhirat. Lihat kemana? Contoh. Aduh. Saya cuma sholat lima waktu. Malu. Teman saya ini. Sudah sholat duha tiap hari. Nanti yang sholat duha. Lihat lagi ke atas. Saya baru sholat duha. Masih malu. Ini teman saya ini. Sudah sholat tahajud tiap malam. Aduh ya Allah. Abis tahajud. Dia pulang ke rumah. Nanti yang sholat tahajud. Lihat lagi ke atas. Saya belum seberapa. Mungkin di mata kalian kaya hebat. Abis sholat tahajud. Saya pulang. Belum seberapa. Nih. Teman saya ini. Abis tahajud. Tidur di masjid. Karena tidak punya rumah. Tapi dia di masjid ibadah. Pasti lebih baik dia daripada saya. Saya pastikan. Kalau akhirat lihat ke atas. Pasti. Fas tabi kula khairat. Menyatu dalam jiwa kita. Tapi kalau urusan akhirat lihat ke bawah. Selamanya. Tidak akan bisa dekat dengan Allah. Saya jelek-jelek begini. Sholat lima waktu loh. Tidak kaya dia. Sholatnya cuma seminggu sekali. Itu pun cuma Jumat doang. Nanti yang sholat Jumat. Lihat lagi ke bawah. Ah. Masih mending saya. Seminggu sekali sholat Jumat. Tuh. Lihat teman kita yang satu ini. Setahun cuma dua kali. Idul Fitri sama Idul Adha. Masih mending saya. Nanti yang sholat setahun dua kali. Lihat lagi ke bawah. Ngomongin gue nih. Jelek-jelek begini. Saya walaupun setahun dua kali. Yang penting nyetor. Yang penting sholat. Daripada dia. Kemarin disolatin. Ah. Kalau akhirat lihat ke bawah. Tidak akan ada namanya semangat fasta bikul. Akhirat harus lihat kemana. Ayo. Kalau mereka bisa. Kenapa kita tidak. Kita dengerin dulu yang perempuan. Siap. Jangan males-males menyebut kalimat takbir. Apalagi nanti sebentar lagi kita akan masuk bulan apa. Zul. Hate. Jah. Sebelum semua saya bocorkan ini. Saya mau tanya dulu. Kepengen masuk syurga? 30 orang. Yang lain ragu. Yang disini kepengen masuk syurga? Kalah. Kalau kepengen masuk syurga. Nanti. Awal Zulhijjah. 10 hari pertama Zulhijjah. Banyakin zikir, tahlil, sama takbir. Sesuai dengan tema hari ini. Banjir, takbir. Tahu salah satu manfaatnya apa? Kata Nabi orang yang 10 hari dia membaca. 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dia membaca kalimat tahlil. Walaupun sedikit takbir. Bushiro. Kata Nabi dia akan mendapatkan kabar gembira dari Allah. Mendengar itu sahabat berdiri. Ya Rasulullah. Kabar gembiranya apakah dengan syurga? Biljannah. Kata Nabi. Naam. Betul. Kabar gembiranya adalah dia akan mudah masuk ke syurga. Wah. Teriak takbir bisa jadi tiket masuk ke syurga. Nanti banyakin 10 hari pertama Zulhijjah. Banyak-banyak baca takbir. Baca tahlil. Itu jalan membuat kita masuk ke dalam syurga. Insya. Sekali lagi saya tanya dulu sini. Mau masuk syurga? Udah nambah. Mau masuk syurga? Mantap. Jangan kayak kemarin di Bekasi saya ceramah ada bocah di depan saya. Ayo siapa yang mau masuk syurga angkat tangan. Ada seorang anak gak ngangkat tangan. Jawabannya begini. Tiga kali saya ulangin. Siapa yang mau masuk syurga angkat tangan? Yang lain semua berlomba-lomba angkat tangan. Cuma dia begini. Selesai ceramah saya deketin. Nak sini nak. Kenapa kamu gak mau masuk syurga? Menangis dia. Ustadz Al-Habshi. Sebelum ayah saya wafat. Ayah titip wasiat. Apa wasiatnya? Kata ayah. Gak boleh masuk apa-apa. Kecuali satu. Masuk KPU. Hah? Masuk KPU? Jadi KPU katanya. Anak kecil polos lugu. Ada yang bilang gak boleh masuk apa-apa. Kecuali kata ayah masuk polisi. Ternyata jadi polisi. Lebih diinginin daripada masuk syurga. Ayo. Sekarang kita berlomba-lomba. Siapa yang ingin masuk syurga? Saatnya kita bertakbir kepada Allah. Kita mulai dulu ya dari yang sebelah sini ya. Satu. Dua. Tiga. Allahu Akbar. Sekali lagi. Allahu Akbar. Kira-kira seribu orang. Kita lihat lawannya. Jangan malu-maluin gue lalu ya. Selama ini cukup kita sudah merasa malu. Sepanduk dimana-mana. Hadirilah pengajian ibu-ibu. Gak pernah saya baca hadirilah pengajian bapak-bapak. Betul gak? Sekarang saatnya pembalasan kita. Kalau mereka seribu kalian harus puluh ribu. Siap? Kerucil-kerucil. Kerucil-kerucil. Recehan-recehan Islam. Ini kecil-kecil walaupun recehan. Kencang nih bunyinya. Betul gak? Eh uang recehan kalau dibanting bunyi gak? Siap? Kita kalahkan mereka. Satu. Dengerin ya. Dua. Apakah mereka bisa mengalahkan kalian? Kita lihat. Tiga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekali lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 10 ribu. Alhamdul takbir. Ada yang sirik. Ada yang nunjuk. Curang. Ustaz Al-Habshi curang. Giliran kita perempuan gak dibantu pakai mikrofon. Giliran kaum dia. Laki-laki dibantu pakai mikrofon. Ustaz Al-Habshi curang. Shh. Dengerin. Pasang kuping. Zaman sekarang. Kalau gak curang gak menang tau. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semuanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lebih keras Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Baik Hadirin yang dimuliakan Allah Mudah-mudahan semua yang terlibat Dalam mensukseskan acara hari ini Semuanya yang terlibat Kita doakan mudah-mudahan usahanya Diberkahi Allah, amin Ya Rabbal Semua Setiap kedip mata, tetesan keringat Langkah kakinya, hembusan nafasnya Semuanya dicatat Ibadah nanti Di sisi Allah, amin Ya Rabbal Saya sebenarnya Hari ini lagi tidak Sehat Suara mendadak hilang Ah, 10 menit lagi Karena tadi malam Sampai sekarang Saya belum tidur Tadi malam di Jakarta Baru selesai acara Jam 3 subuh Balik ke rumah Ganti baju Nyiapin Pakaian Langsung menuju ke bandara Karena pesawat Take off Jam 4 subuh lewat Nyampi ke sini Saya izin dengan panitia Boleh enggak Sebelum nanti Saya tampil Setengah jam aja Saya tutup mata tidur Tidur itu enggak penting panjang Yang penting Berkah Betul enggak Real sleep Eh, begitu Saya ketemu panitia Dibilang Ustaz Tadi sudah tidur Alhamdulillah Sudah Walaupun sebentar Tapi saya kaget Begitu saya melek Dari tidur Teman-teman saya Sudah jadi tua semuanya Jangan-jangan Saya tertidur 300 tahun Lebih seperti Ashabul kafi Teman-teman saya Sudah pada putih-putih Semua Saya lihat instagramnya Ada apa Dengan Indonesia Baik Rekan-rekan sekalian Tema hari ini menarik Semangat Semarak Banjir Takbir Perkuat ukhwah Menciptakan generasi Khairu ummah Kuntum Khaira ummatin Ukhrijat linnas Kalian kata Allah Adalah umat yang terbaik Yang Allah hadirkan Di muka bumi ini Kalau ingin jadi terbaik Di hadapan Allah Harus apa Ta'muruna bil ma'ruf Watanhauna anil mungkar Watu'minuna billah Harus selalu berjuang Mengajak orang Dalam kebaikan Menjaga kemungkaran Inilah ciri-ciri orang Yang betul-betul Beriman Insya Ayo Kalau cuma dia beriman Tapi dia enggak berani Menumpas kejahatan Kemaksiatan Kecurangan Berarti imannya Belum sempurna Kalau cuma mengajak Kepada kebaikan Tapi dia enggak berani Melawan segala Keduliman Berarti imannya Belum sempurna Belum jadi Khairu ummah Untuk jadi umat Yang terbaik Butuh perjuangan Butuh jihad Butuh pengorbanan Bila perlu Nyawa jadi taruhannya Berani mengajar Menyebarkan kebaikan Berani Mencegah kemungkaran Dan beriman Kepada Allah Itulah orang-orang Yang terbaik Mudah-mudahan Allah golongkan kita Menjadi khairu ummah Amin Ya Rabbal Singkat Padat Episode Terakhir Jangan heran Kalau ada pencerama Baru mulai Cerama Suka Lihat jam tangan Itu cuma teknik Sebenarnya Dia lagi mikir Abis ini Mengomong apa Saya Ketinggalan Laptop Materinya Jadi saya Cuma catat Tadi sedikit Di handphone Tapi ringkasannya Saja sedikit Banjir Takbir Rekan-rekan Percaya enggak Sebenarnya Takbir itu Sudah membanjiri Kehidupan kita Percaya enggak Percaya Sekarang saya buktikan Mulai Dari kita Melek mata Sampai Tutup mata Kalimat Takbir Selalu Menghampiri Dan membanjiri Kehidupan kita Ayo Kapan kita Mulai melek mata Ketika lahir Keluar dari Rahim ibu Betul Ada ibu-ibu Hamil disini Ada yang hamil Kalau ada Angkat tangan Coba Sekaligus kita Doakan Ada yang hamil Mudah-mudahan Yang hamil Diberikan Kesehatan Kemudahan Anak keberapa Kedelapan Doyan itu Namanya Begitu Kita dilahirkan Terbuka Mata si bayi Takbir Sudah melekat Dengan kita Lihat Diazankan oleh Ayahnya Allahu akbar Allahu akbar Diazankan di Telingah kanannya Diikamahkan Di telingah kirinya Dan itu yang dilakukan Rasul Kepada salah seorang Cucunya Betul Neng Azan Di telingah kanan Komat Di telingah kiri Demi Allah Saya membuktikan Ternyata kalimat Takbir ini Memiliki kekuatan Yang sangat Dahsyat Ketika Anak pertama Saya lahir Saya batalkan Semua jadwal Tauzia Saya ingin Melihat betul Kebesaran Allah Saya ingin Menancapkan Kalimat Tauhid Pertama kali Dalam hati Anak saya Biar dia Mendengar Pertama kali Yang dia dengar Kalimat Takbir Mengagungkan Allah Tuhannya Yang sudah Menghadirkan dia Di atas Muka bumi ini Begitu Anak saya lahir Masih menempel Lemak Di mana-mana Saya rampas Langsung Dari tangan Dokter Saya azankan Di telingahnya Sekomatkan Di telingah Kirinya Begitu Selesai Dengar kalimat Takbir Itu Anak saya Bereaksi Matanya Melotot Kaget Saya Berarti Kalimat Takbir Sudah Menyetrum Jiwanya Saya Makin Bersemangat Hari Kedua Saya Azankan Lagi Saya Komatkan Lagi Reaksi Kedua Anak Saya Tersenyum Menikmati Suara Azan Hari Ketiga Yang Lebih Aneh Begitu Saya Azankan Saya Komatkan Anak Saya Nanya Di mana Tempat Uduknya Siapa Dulu Bapaknya Jadi Takbir Sebenarnya Sudah Sering Membanjiri Kehidupan Kita Kita Lahir Di Apain Ditakbirkan Ketika kita Tutup mata Jadi Jenazah Disolatkan Solatnya Pakai takbir Tidak Takbir Takbir Ada Berapa Maaf Tau beda Orang hidup Dengan orang mati Ketika Solat Posisinya Orang mati Di mana Di depan Imam Orang yang Hidup Di belakang Jadi Kalau ada Yang Solat Di depan Imam Berarti Jiwanya Mati Betul Ketika Mati Ditakbirkan Takbirnya Ada Berapa Takbir Pertama Bacanya Apa Alfa Teha Takbir Kedua Baca Apa Baca Salawat Takbir Ketiga Baca Baca Doa Takbir Keempat Baca Doa Takbir Mengiring Kepergian Si mayid Menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mulai Dari kita Melek Sampai Tutup Mata Kita Sudah Dibanjiri Dengan Kalimat Takbir Mulai Dari Kita Solat Sampai Kita Disolatkan Kita Pun Sudah Dibanjiri Dengan Kalimat Takbir Subha Allahu Akbar 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 Baik sisa waktu yang ada kita akan bahas tentang kedahsyatan takbir. Ada yang bertanya, Ustaz apa sih hebatnya takbir itu? Kalau saya kupas panjang tidak akan selesai sampai besok. Di antaranya takbir bisa menyelamatkan kita dari godaan gangguan musuh. Musuh kita banyak. Ada jin, manusia, dan lain-lain. Dalam sebuah hadis ketika azan dikumandangkan iblis, jin, syaitan kabur. Lari dia dengan takbir. Ketika ketika azan sudah dikumandangkan Allahu akbar, Allahu akbar. Ketika itu iblis, syaitan kabur. Iza nudia lissala adbar syaitan walahu dorad. Sampai-sampai dalam hadis disebut, syaitan kalau sudah dengar takbir, dengar azan, dia terlari terbirit-birit. Sangkin takutnya, mengeluarkan kentut. Kentut dalam bahasa Arab, borok. Ternyata diem-diem rekan-rekan setan, iblis jago kentut loh. Makanya yang juara kentut jangan sombong ya. Kalau kepengen bikin setan, iblis kabur terbirit-birit, dengarkan takbir. Azan itu membuat mereka lari terbirit-birit. Makanya kalau ada di Indonesia ini ada yang gak suka suara azan di mahjir keras-keras berarti kurang kompak berarti setan yang gak enak lihat saya. Yang gak suka suara azan di mahjir dimushallah dikencengin, disuruh kecilin, dihilangin berarti dia coba bayangin sekarang jelas-jelas masjid mikro pun toanya azannya gede-gede yang sholat masih sedikit. Coba bayangin apalagi kalau gak pakai suara. Betul gak? Yang gak suka dengan azan ini cuma setan. Yang lari dengan suara takbir ketika azan berkumandang cuma setan. Setan itu begitu dengar azan lari terbirit-birit sampai terkentut-kentut. Bahasa Arabnya kentut dorok. itu kentut yang pakai suara. Gak usah saya praktekan. Karena ada kentut yang gak pakai suara tapi baunya dahsyat. Bahasa Arabnya beda. Fusaun. Catat ya. Fusaun. ini kentut yang gak pakai suara merembes tapi baunya dahsyat juga. Kalau yang ini kentut yang pakai suara kalau tukang kentut bahasa Arabnya tukang kentut kalau tukang kentut yang bunyinya kuat dorot ternyata syetan kalau dengar takbir takut makanya jangan malas-malas bertakbir biar syetan kabur dari kita. Allahu Akbar Allahu Akbar Semuanya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Baik saya bawa buku karangan saya saya butuh dua orang satu laki-laki, satu perempuan boleh angkat tangan yang paling semangat yang paling semangat saya pilih ada permainan sedikit ah mas boleh maju kamu satu yang perempuan satu PRnya gampang baik yang paling semangat angkat tangan kalau gak semangat saya gak pilih tau kenapa saya milih dia kalau yang lain ngangkat tangannya cuma begini kalau dia barusan ini model begini kalau gak dihentikan takutnya kesurupan mas PRnya coba nanti dihitung ya PR ya sering sholat kan? sering sholat apa sering disolatin? alhamdulillah sering sholat PRnya saya kasih waktu ada berapa kali kalimat takbir dalam sholat dua rekaat ya hitung ya yang empat empat rekaat aja yang perempuan ada berapa banyak kalimat takbir yang sering kita ucapkan dalam sholat yang dua rekaat angkat tangan yang tahu boleh maju allahu akbar allahu akbar allahu akbar semuanya allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar Baik, sudah ketemu? Empat terkaat Yang empat terkaat Empat terkaat Salat apa aja? Zuhur, Asar, Isya Berarti ada berapa? Tiga, coba berapa takbir Satu hari Satu salat Empat terkaat berapa takbir? Neng dua terkaat ya Ada berapa? Dapat buku loh, pelas tanda tangan loh dari saya Ayo Saya sebutkan bahasa Arabnya Kala annawawi Fi kulli solatin Thana'iyatin Dalam setiap solat Dua rekaat Ehda'asyarah Takbirotan Ayo Ada berapa? Neng? Sudah saya bocorin Ada berapa? Oke Waktu berdiri Oke Yang gampang deh saya kasih Sudah berapa? Insya Allah 24 Insya Allah 24 24 24 Kalau susah PR ya Nanti saya tunggu jawabannya Di Di Instagram saya DM Ahmad Alhafshi underscore real Sekarang yang gampang Kalau lagi naik Nabi ngajarin Ngucap apa Kalau lagi turun Bacanya apa? Nanjak 100 100 Kalau lagi turun Naik Takbir Kalau turun jalannya Turun yang gimana? Dua pertanyaan kamu DM ya Kalau lagi ada api di depan kita Ada kebakaran Kita disunahkan Mengucapkan apa? Biar apinya padam 3 DM Salah satu dasyatnya takbir Subhanallah Kalau inti lagi berjalan Ada kebakaran Inti teriak takbir Inti azan Itu apa? Fa'innat takbir Yutfi'uhu Kekuatan takbir ini Bisa memadamkan api Shhh Saya pernah melihat Dulu di pondok saya Palembang Pondok saya Berhadapan dengan satu rumah Api gede Luar biasa Pimpinan pondok Berdiri Dia teriak azan Semua kabur Menyelamatkan dirinya Pimpinan teriak Pimpinan kami tetap berada di depan api Dia teriak Mengarah ke sana Sampai akhirnya padam Subhanallah Kamu yang muda aja deh Biar kamu dapat buku Hafal surah-surah pendek gak? Al-Baqarah Insyaallah Insyaallah Oke Emang Al-Baqarah panjang Kalau dia baca cuma alif lami Berarti pendek dong Betul gak? Oke Kamu tahu Di antara kemuliaan kalimat takbir Tasbih Nisful Mizan Kalau kamu baca kalimat tasbih Itu kalimat tasbih yang dibaca Akan Memberatkan Mizan Separuh Shhh Walhamdu Ucapan hamdalah Melengkapi mizan Shhh Tapi ada yang lebih dasyat Kalimat takbir Melengkapi Dunia Beserta isi langit Maka jangan malas-malas Mengucap kalimat takbir Kamu hafal surah pendek? Alhamdulillah Mau baca apa? Anas Tadi katanya Al-Baqarah Kok balik Anas? Al-Baqarah afal? Coba kita dengerin Al-Baqarah Insya Allah kedepannya Ini kelihatan mau cari aman Baik Yang kamu hafal Yang surat pendek Kenapa pegang-pegang? Saya udah nyiapin materi Tapi materi yang saya siapin Kayaknya berat banget Jadi yang ringan-ringan aja ya Karena saya lihat banyak makhluk-makhluk halus Maaf ya kalau saya ada salah-salah Perasaan gak enak-enak Kamu dapat hadiah Yang saya nilai Bukan salah benar Tapi yang saya ingin lihat adalah Berani dulu Angkat tangan dalam kebaikan Itu yang paling mahal di mata saya Urusan salah benar Nomor sekian Ada yang menarik Dari teman yang satu ini Saya kasih plastik Kalian lihat gak? Dia kantongin loh Tuh Nampak terlihat sederhana Tapi sebenarnya dia menitipkan ilmu Buat saya dan buat semuanya Lihat kan? Saya kasih plastik Dia kantongin Dikantongin di mana? Ini ilmu Ilmunya apa? Syukuri dulu Nekmat yang kecil Kalau kepengen dapat Nekmat yang besar Indonesia ini banyak bencana Dan musibah Yang terbaru nih Gunung Tangkupan perahu Sudah mulai bersin-bersin Kemarin gempa bumi di Bali Tahu kenapa Indonesia kurang pandai Mensyukuri Nekmat yang ada Mimpi Allah mau kasih Nekmat yang besar Yang kecil Tidak pandai disyukuri Syukuri dulu Nekmat yang kecil Kalau ingin dapat Nekmat yang besar Karena kamu Mensyukuri yang kecil Nekmat besar Akan menghampiri dirimu Takbir Dapat buku Plus tanda tangan Terima kasih Hadirin yang dimuliakan Oleh Allah Ada perlu apa mas Saya sudah belum diatas Saya sudah belum diatas Saya itu lagi ngetes Berarti dia lulus Di uji Tetap sabar Kamu dapat hadiah Kamu tahu enggak Dulu ketika Nabi lagi sholat Shhh Nabi mendengar Ada salah seorang Sahabat di belakang Baca Allahu Akbar Alhamdulillah DM lagi kamu Selesai sholat Nabi tanya Manilqail Manilqail Siapa yang tadi membaca itu Sahabat tadi takut Itu jangan-jangan salah Saya yang rasul Langsung Nabi bilang Ajib tulaha Aku kaget dengan bacaan tadi Kamu tahu enggak Gara-gara kamu baca itu Terbuka Pintu langit Jadi ternyata Di antara kedahsyatan Kalimat takbir Itu bisa membuka Pintu langit Terbuka Akhirnya kata Umar bin Khattab Gara-gara kejadian itu Saya Tidak pernah Meninggalkan Kalimat itu Allahu Akbar Kabira Semuanya Allahu Akbar Kabira Subhanallah Kalimat takbir Membuka pintu langit Hafalin Sekarang sudah mulai Menyembunyikan Siapa yang tidak pandai Mensyukuri yang kecil Mimpi dia akan menjadi Orang yang mensyukuri Nikmat yang besar Jangan lihat bukunya Brother Tiga tahun setengah Saya nulis buku ini Sudah tembus Mega bestseller Sudah diangkat Menjadi Film Layar lebar Religi Pertama saya Buku ini Beberapa tahun yang lalu Nanti silahkan Kalau enggak percaya Buktikan Tonton film Karya dakwah kami Keren Nangis Nontonnya Enggak cukup Bawa tisu Bawa kanibo Nanti kamu Buka youtube Kamu tahu youtube Tahu Meragukan Tahu youtube Yang merah-merah itu Kamu tekan youtube Nanti kamu ketik Gencar tv Gencar tv Gerakan cinta orang tua Kamu cari judul Ada syurga di rumahmu Oke Kamu tonton Ada empat episode Saya tunggu komennya Setelah nonton Saya pastikan Nangis tontonnya Ingat dengan dosa Kepada orang tua Terbayang dengan Kesalahan masa lalu Dan jangan lupa Setelah nonton Subscribe Oke Channelnya baru Saya bikin Nanti saya hadirkan Rekamannya Karena hari ini materinya Enggak sempat Tiba-tiba sudah Habis waktunya Saya Selesai dari sini Saya bikinkan Rekaman materinya Biar kalian bisa Lihat langsung di channelnya Dasyatnya Takbir Di hadapan Allah Alhamdul Baca bukunya Jangan lupa Ya Subscribe Instagram Follow Ahmad Alhabsy Underscore Real Saya terlambat Main Instagram Baru satu tahun Tapi lebih baik Terlambat Daripada tidak Sama sekali Boleh selfie Ini bedanya Jamaah Jaman dulu Dengan jaman sekarang Ini bedanya Anak muda Jaman old Dengan jaman now Anak muda Jaman old Ketemu kiai Minta doa Sekarang minta Selfie Berarti Doa Kalah Dengan selfie Anak milenial Biar gambarnya Bagus Saya mutuh Karena kamu gemeter Gak apa-apa Baik Hari ini dia memberikan Warna ya Buat kita Semuanya Takbir Kamu sudah memberikan Warna buat kita Hari ini Ada pesan-pesan terakhir Baik Mudah-mudahan ini Bermanfaat Titip salam Buat teman-temanmu Sebentar Kamu namanya siapa Kun Lekonekoro Kun Lekonekoro Pantesan dia milik Kul audurabinas Namanya Kul-Kul Gun Oh kirain Kul Kamu dari mana Saya dari Demak Dari Demak Kamu tahu saya dari mana Belum Dari tadi Kamu kuliah atau sekolah Atau apa Insya Allah Masih cari kerja Insya Allah Sudah tamat Mau cari kerja Ayo semuanya Aminkan Mudah-mudahan Saudara kita ini Diberikan tempat kerja Yang baik Yang halal Yang toyib Yang bisa membuat dia Makin dekat dengan Allah Bermanfaat bagi semuanya Amin Kamu percaya gak Kita gak tahu Dari mulut siapa Amin itu di hijabah Jangan malas-malas Minta doa dari siapapun Mungkin dari mulut dia amin Didengar oleh Allah Mungkin dia miskin Tapi hakikatnya kaya Di hadapan Allah Mungkin dia jelek Tapi dia menawan Di sisi Allah Atau mungkin dia Kecil Tapi dia besar Di hadapan Allah Jangan malas-malas Minta doa dari siapapun Titip salam buat teman-temanmu Pesan saya singkat Jadi yang muda Yang beragama Jadilah yang muda Yang berkarya Jadilah yang muda Yang berahlakul karimah Stop No tawuran Udah gak main No Narkoba No kebut-kebutan Udah gak zaman Sekarang harus jadi Yang muda Yang beragama Yang berkarya Dan berahlakul karimah Amin Ya Rabbal Terima kasih banyak Allah berkahi antum Dan keluarganya Silahkan kembali Allahu Akbar 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 Allah Allah Baik Kebodohan milik saya Kekurangan ada di saya Kelancangan milik saya Kesempurnaan milik siapa? Milik siapa? Wa li tu kabbiru Allah Ala ma hadakum Wa la'allakum Tashkurun Saya tutup tausia ini Dengan firman Allah Sempurnakan ibadahmu Wa li tu kabbiru Allah Setelah ibadah sempurna Agungkan Allah Karena hidayahnya Sudah menghampirimu Kenapa? Biar kamu menjadi Orang-orang yang bersyukur Orang yang bersyukur Punya tanda-tanda Dia kalau beribadah Tidak mau tanggung-tanggung Dia sempurnakan Ketika sempurna Dia agungkan nama Tuhannya Itulah tanda orang Yang bersyukur kepada Allah Mudah-mudahan Allah Golongkan kita menjadi Orang-orang yang beriman Yang bertakwa Yang selalu menabar manfaat Bagi sesama Amin Ya Rabbal Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton